silahkan Bung Betta Shalom ya sudah pusing mikir Indonesia ya saya mau menyoroti kekuasaan dulu nih si elit-elit ini regime jadi dengan kekuasanya elit ini Pak nyatanya sibuk berpolitik demi mempertahankan atau meraih kekuasaan bukan untuk membenahi negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan kemakmuran atau kenyamanan yang berkadilan sesuai dengan dasar UD 1945 dan Pancasila nah kalau bicara Papua tadi berapa kali diangkat menilai dari berita-berita yang ada tuntutan Papua untuk merdeka menjadikan saya sering berpikir jadinya kenapa ini kenapa tapi simpel aja anak baru baca aja bisa bisa menilai bisa memahami kondisi di Papua ini adanya ketidakadilan Hai ini kita jelas lah bisa lihat ya kasat mata dengan kekayaan mereka yang berlimpah ya mineralnya semualah alamnya yang diatur oleh Indonesia ini sistem bagi hasilnya mereka rasakan tidak adil itu aja misalkan contoh Pak Santiamir punya kebun-kebun pepaya deh Wah subur tapi dari 100 pohon di atas kebun Pak Santiamir ini hanya dibagi misalkan satu pohon aja dari buahnya ya tentu Pak Santiamir akan marah ya tapi ini bukan hanya satu orang bukan hanya Pak Santiamir ini masyarakat ini satu pulau atau beberapa provinsi besar di Papua itu 60 tahun merdeka bergabung dengan Indonesia selama 60 tahun tidak tidak ada pembangunan signifikan pembangunan manusia infrastruktur kemajuannya tidak ada tidak terlihat nggak usah dibandingkan dengan Jawa lah walaupun banyak juga Jawa masih terpuruk kok karena korupsi itu saya lihat sih itu aja kuncinya pembangunan infrastruktur Papua tidak juga dibarengi dengan kemajuan taraf hidup manusianya secara umum mereka tertinggal ya meski memang adalah general tiga bintang di Polri TNI sekarang ada wakil menteri di jabat anak negeri asli Papua tapi secara persentase belum mengwakil legocentris mereka Pak belum merasa bangga menjadi bangsa Indonesia bagian dari Indonesia itu persoalannya karena ketidakadilan regime-regime ini dari semenjak Soeharto sampai saat ini tidak melihat ke situ belum lagi sekarang nih semenjak reformasi politik Islamisasi jawanisasi atau khususnya di maka di Papua makasarisasi ya sehingga mereka merasa tersisi kesempatan untuk peluang kerja berusaha mereka dimarjinalkan atas nama apa atas nama negara persatuan jadi kayak mereka yang jadi numpang pendatang yang jadi raja ya dengan proyek-proyeknya Yusuf Kala SBY dengan hamba Jokowi hanya bangun infrastruktur itu pun di periode pertama saya nggak dengar lagi sekarang ada pembangunan masif development di sana ya Nah menurut kenyataan yang terjadi saat ini tidak heranlah jangan heran menimbulkan perasaan terjajah oleh mereka ya dan Pak akhirnya yang kita saksikan kan ulang-berulang terus Papua semakin gigih berjuang untuk melepaskan sendiri dari Republik Indonesia dengan nah pesan raya untuk regime dan partai-partai berkuasa saat ini buka mata sadar sebelum terlambat benai Indonesia ini dengan menegakkan hukum tegak lurus tanpa pandang agama suku atau apapun kepentingan kalian ya kalian lah yang penghancur kebindikan Indonesia saat ini hanya demi kepentingan sempit sisi kepentingan agama dan 12 suku aja itu nyata harus ada perubahan drastis masyarakat harus cerdas apapun sak suku kalian kalian punya hak yang sama baru negara bisa berfungsi yang berkadilan menegakkan aturan sesuai undang-undang UUD 1945 dan Pancasila selama ini udah enggak enggak berlaku dari 1945 dan Pancasila sibuk aja politik untuk kekuasaan dan 2024 ini menjadi titik final nih hancur-hancuran atau mau berubah total untuk perbaikan Makasih Pak Pao Pasantyaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati